Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke langsung saja ke tutorialnya Pada video kali ini Kita akan membahas lagi ya Tentang E-Generja ataupun SKP Kita langsung buka Nah disini dari kebalikan kemarin ya Video yang terakhir kemarin Video yang kemarin yaitu Cara kita mengklaim ya Unit kerja ataupun atasan kita Itu memang benar di SK terakhir ya SK terakhir kita itu Belum terupload ya Belum terupload di MyASN ya Yaitu di BKN Kita bisa mengklaim dengan cara video yang kemarin ya Jika ingin lebih jelas silahkan tonton video Di atas ini ya Nah jika sudah terupload ya SK jabatan baru Anda itu Sudah terupload di MyASN ya Yaitu di pegawian pusat Atau BKN Tetapi DE Kenerja masih jabatan yang lama Ini kita sangat mudah sekali ya Kita tinggal mensinkronkan ya Yaitu si ASN Tinggal klik disini ya Di profil Nah disini Sekarang yang pertama Kita tuh lihat dulu ya Ini kan jabatan lama ya Kenapa jabatan masih lama ya Sedangkan SK jabatan terakhir itu Ataupun paket golongan itu Sudah berubah ya Yaitu Kalau setelah bagian pelaksana apa ya Disini SKP ini dia itu sudah berpindah ya Di jabatan pelaksananya yaitu bendara Tetapi disini 2024 ini Ternyata masih lama ya Jadi seperti itu Kita cek terlebih dahulu ya Di MyASN BKN ya Kita langsung login Riwayat jabatan ya Jabatan yang paling terakhir Kita klik Klik disini Jika tidak ada Kita kembali ya Klik di ini Ini sudah bendara ya Bendara kita klik Nah Disini sudah tertera bahwa Jabatan ini sudah di upload ya Sudah online yaitu di BKN ya Di MyASN BKN Ini ya Ini terbaru Awal tahun 2024 ya Seperti ini Ingin Anda mendownload Selah di download ya SKnya Jika ingin hanya melihat Dilihat Tetapi disini Kok masih ya jabatan lama Kita langsung Pergi ke ini ya Profil Klik Selanjutnya kita tinggal Ini saja ya Tinggal sinkron ya Si ASN ini Seperti ini Tidak perlu Add profile ya Cari Unit kerja Ataupun Pimpinan Anda Berarti di kasupat Keuangan ya Ataupun kepegawaian Karena Itu atasan ya Bendara Ini masih yang lama ya Kita coba Sinkronkan ya Nah disini Sudah tertera ya Ini jelas-jelas Dia sudah Di unit kerja Kasupat Kepegawaian ya Nah disini sudah Pendara Ya Itu tinggal oke Ya Kita tinggal oke saja Apakah ini Sudah berubah ya Nah jadi seperti itu Selanjutnya Kembali ya Coba kita kembali Ke SKP Disini Berarti ini harus dihapus ya Harus dihapus Tambah prioritas SKP Baru lagi ya Jadi seperti itu Nah ini sangat mudah ya Jika Dasarnya Jika kita Jabatan terbaru itu Sudah terupload ya Sudah Terupdate Di my ASN PKN ya Jadi seperti ini Sudah bendara ya Nah ini Seperti ini ya Jadi kita Di kinerja Jika masih jabatan lama Tinggal kita Sinkronisasikan Di CASN ya Tetapi Pada video yang kemarin ya Itu Memang belum terupdate ya Di PKN Jika ada mengalami Seperti video yang kemarin Silahkan tonton ya Di Layar akhir Dari video ini Kita hapus Ya Kita hapus Kita buat Tambah prioritas SKP Jadi akan Terbaru ya Jika kita ini Tidak dihapus Tidak bisa ya Karena periode tahun Setahun ini Sudah digunakan Ini Jadi ini harus dihapus dulu Dihapus Buat tambah Periode SKP Yang baru Sesuai dengan Unit kerja Ataupun atasan Anda ya Jadi seperti itu Sudaraku Oke Jika Anda Begitu Belum paham Ataupun masih bingung Silahkan tonton lagi ya Video ini Dan jika dirasa Membantu Ataupun bermanfaat Silahkan Dikhlaskan ya Untuk subscribe Like, comment, share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh